Yo guys, balik lagi sama dengan gue Bang Jory View Mungkin udah lama banget kita gak ke segmen ini lagi ya Jadi buat temen-temen yang mungkin baru gabung di tahun 2024 Jadi channel kita tuh dulu sebenernya ada segmen hunting guys Jadi buat temen-temen yang belum tau segmen hunting itu adalah Segmen dimana gue nyari smartphone yang unik dengan harga yang terjangkau Atau malah gue berburu smartphone dari luar negeri Jadinya mungkin buat temen-temen yang udah ikutin video gue dari tahun 2023 Harusnya temen-temen udah tau itu yang mana Dan gue ada kabar baik nih Karena mulai dari 2024 ini kita bakal adain lagi segmen hunting ini Jadi sebagai informasi aja sekarang ini tuh gue udah mulai bisa lagi Buat impor HP dari luar negeri Dan mungkin buat temen-temen yang pengen just tip sama gue juga Bisa langsung aja drop komen di bawah ya Atau bisa juga DM Instagram gue Nah kebetulan yang temen-temen kali ini adalah smartphone yang gue beli dari LakuSix Dimana ini adalah paketnya ya Jadi temen-temen bisa lihat sendiri Ini gue baru belinya tuh di 7 Februari ini Which is di hari ini ya Dan ini gue beli HPnya seharga Rp870.000 Jadi buat temen-temen yang pengen tau ini HP apa Jadi ini adalah Huawei Nova 5T Yang dimana untuk iklannya sendiri temen-temen mungkin bisa langsung aja Lihat di layar berikut ya HP ini sih kalau kata mereka ada minus di bagian bodinya yang katanya renggang Dan ya palingan cuma itu aja sih guys Jadinya kita mungkin langsung aja Coba basa-basi langsung buka Dan tadi di depan ini sengaja gue blok gini ya guys Buat privasi Oke kita bakal buka dari bagian belakangnya Karena gue gak mau rusakin bagian depannya tadi Sip Nah berantakan ya Tapi gak apa-apa Kita coba buka pelan-pelan aja Nah Terus sampingnya Sip Udah kebuka Oke Jadi di dalamnya ini HP-nya dibungkus pake bubble wrap Tapi kali ini kayaknya gak dilengkapin sama notanya ya Biasanya kan ada tuh Tapi kali ini mungkin lagi gak ada guys notanya Oke Ini HP-nya Nah Sip Jadi HP-nya tuh kayak dibungkus plastik klip gini ya Tuh ya Ini masih resegelnya Dan kita mungkin langsung lihat aja Kadaan fisiknya tuh kayak gimana Oke Sip Oke Jadi ini adalah si Huawei Nova 5T-nya ya guys Jadi Ini HP tuh jujur bikin gue nostalgia banget Soalnya Temen-temen mungkin inget ya Dulu tuh channel gue Salah satu yang bikin gede adalah si smartphone ini guys Jadi Dulu tuh ini adalah salah satu flagship killer yang worth it banget Dan Setelah kemarin gue liat harganya cuma 800 ribuan aja di laku 6 Gue tuh Gak pake pikir panjang guys Langsung gue beat HP-nya dan untungnya menang Nah Jadi mungkin temen-temen yang tadi sempet ketinggalan Gue pengen kasih tau lagi ya guys HP ini tuh gue beli di laku 6 Trade Center Dimana ini adalah kayak semacam marketplace HP-HP Kayak second gitu guys Ini sistemnya jadi kayak semacam lelang gitu Dan mostly yang join disitu rata-rata adalah Para pedagang yang nyari harga HP murah Makanya Ini HP tuh gue dapetin dengan harga yang murah banget Dan Temen-temen bisa liat ya Disini tuh HP-nya kayak disegel gitu Ini ada tulisan laku 6-nya Dan di belakang sini tuh ada stiker SKU-nya gitu guys Jadi Untuk bodinya sendiri Temen-temen bisa liat Ini Kalo gue perhatiin sih Emang agak lumayan menyedihkan Soalnya Temen-temen bisa liat ya Ini cukup banyak lecet-lecet yang noticeable guys Tuh ya Terus tadi Kalo kata mereka sih Minusnya ada di bodinya yang renggang Tuh ya Temen-temen bisa liat Lemnya tuh kayak agak ngangkat gitu Dan katanya kameranya juga Berdebu Gue gak tau sih Gue belum tes lebih lanjut Tapi So far sih kalo gue liat kayak gini Kayak gak ada debunya ya Kayak aman aja gitu Cuman nanti kita bakal cek lebih lanjut Kira-kira kayak gimana Dan mungkin sekarang kita langsung aja Nyalain si Huawei-nya Oke Sip Oh gue notice nih Disini Nyata ada lecet Yang lumayan panjang guys Tuh ya Ini lecet ya Bukan Kotor Dan ya Gak apa-apa Nanti mungkin gue timpa anti-gores aja Dan ini dia Huawei Nova 5T-nya Wah bootingnya nih Nostalgia banget ya Soalnya Setau gue tuh Huawei udah gak masukin HP-nya lagi Di Indonesia guys Gak tau gak masukin lagi Atau gimana Tapi yang jelas Terakhir tuh Huawei P50 Pro aja Nah Oke Ini Kalo gue perhatiin dari layarnya sih So far masih aman banget Gak ada masalah sama sekali Dan ini Layarnya contohnya masih ori loh guys Tuh ya Soalnya Kemarin tuh gue sempet liat iklannya Di Laku 6 Itu ada Huawei Nova 5T yang layarnya KW guys Jadi Layarnya tuh Bezelnya tebel banget Atasnya juga tebel banget Terus Punch hole-nya ini Dia kayak Ketutup sama bezel-nya gitu guys Tapi Untungnya ini gue dapet yang ori Dan Ya Coba kita mungkin tes dulu Kameranya kali ya Tadi katanya ada debunya Cuman Kita buktiin langsung aja Kira-kira ada debunya gak Oke Terus Coba kamera ultrawide-nya Sip Sama Ini Oh dia gak ada telephoto sih Coba kita lihat hasilnya ya Oke Ini tadi yang 2X-nya Gini Terus ini yang Ultrawide Dan ini yang Kamera utama Mungkin di ultrawide-nya Agak sedikit Kotor gitu ya guys ya Coba nanti bakal gue tes buka Dan bersihin si HP-nya Dan ini sih So far Kalau menurut gue Dengan harga segini Worth it banget ya 800 ribuan Bisa dapet Nova 5T Yang Ex-garansi resmi juga nih Tuh ya Bloodware-bloodware Indonesia banget Oh iya Tadi kamera depannya Belum gue coba ya Coba Coba Balik lagi deh Nah ini kamera depannya guys Kamera depannya tuh So far sih Aman ya Cuman emang di pinggir sini Agak kotor Nanti gue bersihin juga Tapi Itu aja sih Minusnya Sisanya aman banget Gak ada masalah Itu ya Temen-temen mungkin bisa lihat Di kameranya nih Ini juga kelihatan Kayak bersih-bersih aja Tapi mungkin Sedikit kotor Jadi nanti gue bersihin dulu Cuman mungkin Biar gak Ngeskip banyak waktu Kita bakal install dulu Beberapa aplikasi ya Jadi nanti gue bakal balik lagi Dengan aplikasi Yang udah gue install Dan kita bakal coba Kira-kira gimana Performa Huawei Nova 5T Di tahun 2000 2024 Yuk Oke guys Jadi tadi udah selesai Gue install install aplikasi Yang pengen gue tes Di hp ini Dan tadi tuh Gue install Aplikasi yang biasa Kita coba ya Yaitu Genshin Impact Geekbench Sama Antutu Benchmark Nah Disini gue juga udah install AIDA64 Gimana mungkin kita bakal Buka dulu kali ya Si AIDA64 nya Nah Jadi kita bakal lihat dulu Untuk Sistemnya Dimana si Huawei Nova 5T ini tuh Teman-teman bisa lihat ya RAM nya tuh pake 8GB Terus Storage nya juga 128GB Bayangin tuh Harga 800 ribu Teman-teman bisa dapetin RAM 8GB Dengan storage Dengan storage segede ini Gokil banget kan Nah Gak cuma itu aja Disini Kalau teman-teman perhatiin CPU nya juga udah Pake CPU Flagship nih Jadi Ini SOC nya tuh Pake Kirin 1980 Yang dimana Kalau teman-teman Pengen tau Ini adalah Chipset flagship Di tahun 2019 Atau 2020 Gitu Kalau gak salah Dengan chipset Kayak gini Teman-teman tentu aja Masih Expect performa yang cukup Kenceng dari HP ini Dan untuk display nya sendiri HP ini tuh Pake layar dengan ukuran 6,26 inci Panel IPS Dan refresh rate nya Masih 60Hz Jadi Emang Karena ini adalah Smartphone keluaran Beberapa tahun lalu Jadinya Ini layarnya Masih belum pake 120Hz Cuman Kalau yang dari gue coba sih Ini untuk scoring-scoring Udah lumayan oke ya guys Tuh ya Udah lumayan gesit Maksud gue Dan Ya Ini sih Menurut gue Sisanya Gak ada yang perlu Di highlight kali ya Cuman palingan Disini baterai nya aja nih Yang kecil Yaitu cuman 3750 mAh aja Jadi Emang bisa dibilang Untuk ukuran tahun 2024 Ini udah kecil banget Dan Hape ini juga Belum support 5G guys Tuh ya Jadi Mungkin Dua hal tadi adalah Kekurangan ya Baterai sama sinyalnya Belum bisa 5G Cuman Dengan harga 800 ribu sih Ini gila loh guys Soalnya Kita coba liat aja ya Dari segi Geekbench nya aja nih Ini tuh Kalau temen-temen Perhatiin Geekbench nya tuh Dapet di Single core nya 926 Terus Di multi core nya Dia dapet 2961 Yang Dimana ini tuh Udah Tinggi banget guys Tuh ya Ini Kalau temen-temen Bandingin sama Xiaomi 13T Yang udah gue taro disini nih Ini tuh gak Jauh-jauh amat Perbedaannya Dan Harusnya Dengan chipset Sekenceng ini sih Harusnya buat sehari-hari Masih aman banget lah ya Terus Mungkin kita coba Cek juga Untuk Antutu nya Tadi Gue ada coba Si Huawei Nova 5T nya ya Dan HP ini tuh Terhasil dapetin Score 595 ribu Nah Mungkin ini Kalau di tahun 2024 Setaranya sama Snapdragon 7S Gen 2 Gimana Skor nya tuh Kurang lebih juga Sekitar 500 Sampai 600 ribuan Gini guys Jadi Temen-temen Harusnya udah punya Bayangan HP ini bakal Sekenceng apa Dan Mungkin sebelum kita lanjut Ke Genshin Impact Atau test gaming nya Gue pengen Kasih tau temen-temen ya HP ini tuh Ternyata Fingerprint nya masih aktif nih guys Tuh ya Ini masih aman Fingerprint nya Jadi Bisa dibilang Yang minus tuh cuman Body nya aja guys Terus Tadi Karena Kameranya udah gue bersihin juga Dan udah gue rapetin nih Ini Hasil kameranya jadi oke lagi Tuh ya Ini kalau gue foto nih Nggak Ngeblur kayak tadi Dan Kamera depannya pun Ini juga karena Biasa cahaya aja guys Jadi Ternyata kalau Sandainya Kita foto Di keadaan normal Ini kameranya Nggak ada masalah sama sekali guys Jadi Emang murni Tadi kamera ultrawide nya aja Yang agak kotor Di lensanya nih Dan Udah gue bersihin Tuh ya Temen-temen kalau gak percaya Bisa lihat sendiri Hasil fotonya nih Gue lampirin di layar berikut Dan Mungkin sekarang kita langsung aja Nyobain Genshin Impact Di Huawei Nova 5T ini guys Jadi Tadi gue udah Install Gede banget Ini filenya sampai 30GB lebih Dan Ini asli sih guys Menurut gue Bisa dibilang Genshin Impact ini Makin lama Bakal makin Makan storage Soalnya Storage 128GB aja Berarti udah kemakan Sekitar 25% nya nih guys Buat Main sih Genshin Impact ini So guys Jadi sekarang gue udah Masuk ke gameplay Genshin Impact nya Dan Pertama-tama mungkin Gue pengen ajak temen-temen dulu Buat lihat Stellan yang gue pake ya Jadi Disini untuk Stellan nya sendiri Gue pakenya di Medium 60fps Dan Surprisingly Hp ini tuh Nyata masih kuat banget loh guys Bentar Ini agak susah Dipencet tombolnya Nah Tuh ya Temen-temen bisa lihat ya Ini Kalo gue perhatiin sih 50-60fps Masih dapet nih guys Tuh Oh iya Anyway ini Buat temen-temen yang nanyain Mepe dimana Ini gue di Sumeru ya guys Tuh Jadi gue lagi main di Sumeru Dan Kalo temen-temen pengen tau Sumeru itu adalah Bisa dibilang Map paling berat saat ini guys Di Genshin Impact Jadinya Kinerja yang dikeluarin sama HP nya tuh Bakal lebih berat Dan Surprisingly Ini Gak panas sih guys Cuman anget-anget dikit aja Tuh ya Ini Coba deh Gue ukur pake Thermometer Kira-kira Suhunya dari berapa Oke Ini Suhunya kalo gue perhatiin Ada 37 derajat Untuk si Smartphone nya Cuman Agak unik nih guys Meskipun Suhunya bisa dibilang Masih 37 derajat aja Cuman nampaknya Si Genshin Impact ini Udah nurunin brightness nya gitu guys Tuh ya Temen-temen liat Ini frame rate nya tuh Masih stabil banget Tapi Dia tuh brightness nya turun gitu guys Nih ya Gue kasih liat deh Tuh Ini brightness nya udah mentok nih guys Jadi kita ubah-ubah Gimanapun Coba bentar Dia gak mau ganti guys Dia punya brightness nya Nah Tuh ya Dia Berubahnya gak Signifikan Dan ini Menurut gue Sebenernya Gameplay nya sih Masih enak banget ya Cuman Nampaknya emang butuh cooler sih Supaya Bisa dimainin lebih lama Oke Jadi Mungkin Paling Gitu aja sih Untuk testing Gaming dari si Huawei Nova 5T ini Overall Menurut gue dengan harga 800 ribuan sih Ini worth it banget lah ya Soalnya Spek nya tuh masih kenceng banget Bahkan tadi temen-temen liat ya Main Genshin Impact aja Frame rate nya tuh masih bisa 50-60 fps loh Jadinya Tentu aja Dengan harga 870 ribu Ini worth it banget Dan Kira-kira Menurut temen-temen Gimana nih Gue lanjutin review Si Huawei Nova 5T ini Atau Malah gue jual langsung aja Jadi temen-temen Langsung aja Bisa drop komen di bawah Dan Sekali lagi Gue ingetin Buat temen-temen Yang mungkin Kepengen daftar Lakusix Temen-temen Wajib dulu Verifikasi KTP kalian Dan juga Kasih tau nih Kepiak Lakusix Kalian dari Toko mana Kalau gue sih Kasih tau nya Gue dari Tokopedia aja Kasih liat toko kalian Di Tokopedia Itu gampang banget Bisa dipastikan Itu udah cukup guys Buat di improve Sama timnya Lakusix Jadinya Selamat berbelanja Buat temen-temen Yang mungkin pengen Nyobain cara gue Dan Palingan Gitu dulu aja nih Seperti biasa Buat temen-temen Jangan lupa Untuk klik tombol like Dan juga subscribe channel ini Dan Gue Bang Jopamit Kita jumpa lagi Di video Selanjutnya Bye-bye